Anak ditinggal mati, bapaknya disebut yatim. Anak ditinggal mati, ibunya disebut piatu. Anak ditinggal mati oleh keduanya disebut anak yatim piatu. Istri ditinggal mati, suaminya disebut janda. Suami ditinggal mati, istrinya disebut duda. Namun pernahkah kita mendengar istilah bagi orang tua yang ditinggal mati anaknya? Tidak ada sebutan. Bagi seorang ayah yang anaknya meninggal dunia, tidak ada sebutan baginya. Bagi seorang ibu yang ditinggal mati anaknya, tidak ada sebutan baginya. Seakan-akan memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan perasaan seorang orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Tidak ada satu istilah pun yang cocok menggambarkan perasaan ayah yang ditinggal mati anaknya. Semoga Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Jika tidak di dunia, maka Allah akan menggantikannya sesuatu yang lebih indah dan abadi di surganya. Amin.